Oh, nah, saya perkenalkan dulu, nama saya M Rakib, M-nya itu Malaikat, Malaikat Rakib. Pekerjaan Malaikat Rakib itu merekam yang baik-baik, ini rekaman, yang buruk-buruk kawan saya, Atit namanya, Atit merekam-merekam yang jelek-jelek. Atit, kalau Rakib merekam yang baik-baik, ini berarti ibu-ibu ini baik-baik semua, lihat di Youtube nanti ya, yang hari kemarin sebelah, sudah saya masukkan ke Youtube, lihat di Facebook saya, Rakib.jamari Facebook, rakib.jamari Facebook, atau langsung saja lihat di Youtube, M Rakib Jamari, keluar itu semua. Ya kan? Semenjak dari sarapan, makan lontong di kedai, di penginapan, wisma wisata, sampai dalam kelas ini nyanyi-nyanyi kemarin itu, masuk ke Youtube semua. Dan hari ini ibu-ibu masuk Youtube semua. Kalau saya rekam hari ini, malam nanti upload, pagi sudah bisa ditengok. Nah, ya kan? Dan boleh ibu-ibu kasih komentar di bawah. Maka dibagi per kelompok. Setiap kelompok nanti ada satu nomor. Buka aja nama kelompok, kenapa kelompoknya pakai nama semua. Buka nama kelompoknya, buka Pak Ning. Ini Pak Ning nih? Siap kecil ya? Oh, buka siap kecil. Nah, nanti muncul wajah-wajahnya semua. Di Youtube. Nah, itulah bedanya. Yang melekat rakib dengan yang bukan. Selalu merekam yang baik-baik. Nama saya M. Rakib. Di ujung nama saya itu ada SH. SH itu second hand. Second hand itu barang second. Bukan bekas ya. Nah, serjana hukum dari UI. Tapi UI Riau. Bukan UI Jakarta. Tahu UI Riau? Apa itu? UWIR. UWIR itu UI Riau. Sudah itu ujung nama saya lagi ada MAG. MAG-nya itu artinya Magister Alam Gaib. Jadi kalau ada yang keserupan yang gaib, telepon aja saya. InsyaAllah hilang itu. Iya. Kawan-kawan saya banyak saya bantu. Kebetulan banyak yang sesuai. Atau yang susah untuk dapatkan jodoh. Karena dihalang oleh MAG-nya gaib. Laku saya. Itu dalam waktu dekat langsung dapat. Iya. Dapat gantinya. Kemudian di pangkal nama saya itu lagi. Bagian pangkalnya ada DRS. DRS itu artinya dari rumah ke surau. Penceramah. Saya tinggal di masjid. Bukan baru. Dari surau ke surau tinggal sini. Ada gak orang ngajar ngaji sini? Tak ada. Nah siapa saya ngajar. Untuk mengelakkan nyewa rumah. Karena saya tak mampu nyewa rumah bukan baru. Maka saya tinggal di surau-surau yang tak ada. Belum ada orang menunggunya. Jadi tukang sapu. Jadi saya ini tukang sapu. Di pangkalnya lagi. Ada lagi. Itu baru DR. DR itu dokter mondok di kantor. Iwi sudah tahun 2015. Dari UIN Suskarihau. Jurusannya. Yang banyak bahasa alamnya. Jurusan kitab kuning. Namanya jurusan syariah. Syariah itu. Hukum ya. Nah tentang hukum. Nah itulah. Saya akhir tahun ini saya pensiun. Dan saya kembali ke fakultas hukum. Untuk mengajar di perguruan tinggi. Jadi rugilah. Untuk dapat dokter itu saya tujuh tahun. Setelah tujuh tahun pensiun langsung habis. Tidak dimampahankan ilmu ya. Rugi ya. Saya rugi. Negara rugi juga. Jadi kita wakafkanlah tenaga kita ke peguruan tinggi. Nah itulah. Itulah perkenalan dari saya. Anak saya empat. Dan sudah selesai. Semuanya. Punya cucu satu. Iya. Jadi saya sudah tua sekali. Saya yang lebih tua di lokal ini. Ada yang lebih tua dari saya? Enggak. 60 dah. Ada yang nombor 60? Enggak kan? Belum ya? Umur saya 60 tahun. Cuma ada orang menggerakkan saya katanya. Bukan 16 tahun Pak. Jadi saya di LPMP itu sebetulnya Widya Iswara tertua dan paling lama. 20 tahun saya menjadi Widya Iswara. Kalau kawan-kawan itu ada yang sudah pengisi untuk 8 tahun. Saya dari umur 37 tahun sampai sekarang umur 60 tahun. Menjadi Widya Iswara atau Nara Sumber. Nah, itulah perkenal dengan saya. Saya tinggal di Panam. Panbaru di dekat Riau Pos. Kalau ada anak-anak ibu-ibu yang mau cari rumah kos. Di dekat Queen atau Hunri. Nah, itu rumah saya ada kosong. Karena rumah saya itu buat tingkat 2. Di bawahnya ada pustaka. Tempat tinggal saya. Di atasnya ada 8 buah kamar untuk anak kos. Tapi seperti apa? Seperti Wisma. Lengkap dengan ada dapurnya. Lengkap ada kasurnya. Ada lemarinya. Ada tempat belajarnya. Sekaligus ada internetnya. Murah gimana? Satu kamar 300 ribu. Ada yang 500 ribu. Satu kamar tapi bisa untuk 3 orang. Kalau ke Hunri ya 5 menit lah. Hunri win. Kalau pakai Honda ya. 5 menit sampai. Tepat. Nah, itulah perkenalan dengan saya ya. Sekarang ibu-ibu lagi. Perkenalkan diri. Mulai dari situ. Nah, ibu. Sebutkan nama dan asal sekolah. Nanti lihat di Youtube ya. Nama asal sekolah. Nama saya Susun Laduningsi. Saya berasal dari SD 18 Bukit Batu. Bukit Batu. Laksamana Raja di laut. Bersemayam di Bukit Batu. Ada kuburannya di situ? Ada. Ada. Saya tinggal tidak di Bukit Batu. Oh, tidak. Tidak di Bukit Batu. Tidak tahulah kuburan Latu Laksamana. Tidak tahu. Tidak tahu. Cuma Yed Bustami di nyanyikannya. Terus. Ibu, di mana? Nama saya Nurintar. Saya mengajar di SD negeri Tiga Bukit Batu. Oh, Bukit Batu juga. Ada kuburan Laksamana Raja di laut. Ini orang sana. Lahir di situ? Iya. Oh, iya, iya. Betul, memang ada ya. Oke. Terus. Nama saya Pak Yed Bukit Batu. Saya mengajar di SD negeri Tiga Bukit Batu. Terasa dari Rupat. Rupat? Rupat mana? Rupat Utara. Rupat Utara? Benar. Nama saya Koli Jomongasti, asal sekolah SD negeri Tiga Sedangkan Raksamana. Sedangkan Raksamana. Sudah PNS kan? Sudah. Tahun berapa? Tahun 17 tahun. Alhamdulillah. Ibu lagi, ibu? Saya, Pak Yed Bukit Batu. Berasal dari SD 12 Bukit Batu. Bukit Batu. Ibu? Saya punya adanya yang kata dari SD 14 Batang Duku. Batang? Batang Duku. Batang Duku Bukit Batu juga? Oh, iya. Sama di Pulau Bungkalis kan ada juga? Pematang, Pak. Hah? Pematang. Pematang Duku? Bukit Batang Duku. Oh, iya ada batangnya, ada buahnya, ada Dukunya. Terus, Bu? Nama saya Kami Sudah berasal dari SD 12 Bukit Batu. Bukit Batu juga? Terus. Nama saya Jerry Molinda. Berasal dari SD 12 Bandar Laksamana. Bandar Laksamana. Di Bukit Kerikil. Oh, Bukit Kerikil. Oh, Laksamana. Sudah PNS? Belum, Pak. Oh, belum. Kapan rencananya? Eh, seolah-olah. Kapan-kapan. Oh, kapan-kapan, ya? Ikut aja berasanya. Ibu lagi, ibu? Nama saya Supyani. Dari SD 10 Bandar Laksamana. Oh, sama? Bukit Kerikil. Sama. SD-nya sama juga? Beda. Beda. SD beda? Oh, nomornya beda. Oh, ini 11. Oh, berderetan, ya? Cantik-cantik semua, ya? Orang-orang sana, ya? Terus. Nama saya Maria. Saya berasal dari SD 15 Bukit Batu. Bukit Batu. Terus. Nama saya Juliana Umar. Berasal dari SD 13 Siak Kecil. Mana? 13 Siak Kecil. Siak Kecil. Memang sungai Siak di situ kecil, ya? Kecil. Katanya ada ikan patau di sana, ya? Di sungai Siak Kecil. Ada buaya juga katanya? Ada. Ada, ya? Buaya darat. Buaya darat ada juga? Itu buaya darat. Itu buaya air yang naik ke darat. Terus? Nama saya Mariana. Asal sekolah SD 10 Bukit Batu. Bukit Batu juga? Banyak orang Bukit Batu. Tompak. Terus. Nama saya Nafri Bang. Berasal dari SD 6 Siak Kecil. Siak Kecil juga. Iya. Pernah ketemu ikan pantau di Siak Kecil? Pernah. Di pasar. Oh, di pasarnya ada? Di sungai-nya enggak? Di sungai-nya enggak main. Kalau mancing, Pak. Oh, kalau mancing ada ya? Oh, iyalah. Saya mau carikan pantau. Nama saya Hedip Orliati. Berasal dari SD 8 Siak Kecil. Siak Kecil juga. Nama saya Surahmi. Berasal dari SD 9 Siak Kecil. Oh, kok Pak orang Siak Kecil di sini? Nah, terus? Nama saya Saryatin. Berasal dari SD 11 Siak Kecil. Siak Kecil juga? Oh, kecil. Hmm, kecil. Nama saya Umi Masum. Berasal dari SD 12 Siak Kecil. Siak Kecil juga? Lahir di sana? Enggak, Pak. Lahir di mana? Asal Pak Neng, Pak. Bukit Batu. Asal Pak Neng, Bukit Batu. Tinggal Siak Kecil. Ngajar di sana? Oke. Nama saya Hasnah. Saya berasal dari desa Api-Api, Bukit Batu, Gers, SD 4, Panela, Semana. Desa Api-Api itu di mana ya? 10.11, Pak. Oh, masih di daerah sini juga? Yang paling jauh di sini siapa ya? Oh, itu yang paling jauh? Dekat doma ya katanya? Iya, Pak. Wah. Lewat lagi? Berapa jam? Kami dari sana 4 jam. Oh, 4 jam? 4 jam. Kalau dari sini, Pak. Naik apa? Naik mobil. Oh, naik mobil. Kalau naik onda, kasihan. Kasian deh, loh. Terus? Nama saya Siti Marguya, asal sekolah SDN 9 Bandar Laksamana. Bandar Laksamana. Nama saya Kasum. Tadi Umi Kasum? Iya. Ini Kasum aja? Iya, Kasum singkat aja, Pak. Mengajar di SD 9 Bukit Batu. Bukit Batu. Tinggalnya di desa Dompat. Di mana ke desa Dompat? Kecematan Bukit Batu. Kecematan Bukit Batu? Iya. Kok kayak apa sih? Bukit Batu? Iya, Pak. Ibu ini Pulau. Nama saya Atipa. Saya berdasar ngajar di SD 2 Bandar Laksamana. Bandar? Bandar Laksamana. Laksamana. Buk terakhir. Nama saya Rukia. Berasal dari SD 3 Bandar Laksamana. Kecamatan Bandar Laksamana. Kecamatan Bandar Laksamana. Laksamana raja di laut. Bersama yang di Bukit Batu. Hati siapa? Lagu orang sini tuh ya? Oh, terakhir masih banyak. Oke.